6 orang pasukan khusus TNI Angkatan Laut Wilayah Barat berhasil menyelesaikan pelatihan pemantapan pengetahuan hidro-oseanografi. Komandan Pus Hidrosal TNI Angkatan Laut, Laksamanamadia TNI Agung Prasetyawan menutup pelatihan pemantapan pengetahuan hidro-oseanografi pasukan khusus TNI Angkatan Laut Wilayah Barat. Pelatihan hidro-oseanografi bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang survei dan pemetaan hidro-oseanografi serta oseanografi guna mendukung pelaksanaan tugas pasukan khusus TNI Angkatan Laut. Komandan Pus Hidrosal berharap setelah pelatihan, para peserta tetap terus mempertajam kemampuan dan keterampilannya agar pada pelaksanaan tugasnya lebih profesional, cepat dan tepat waktu. Di Tanjung Pasir ini ada kegiatan latihan pemantapan pengetahuan dasar hidro-oseanografi pasukan khusus TNI Angkatan Laut yang diselenggara oleh khusus dosal pasukan khusus tersebut yaitu dari Denjaka, dari Taifid, dari Kopaska. Pelatihan pemantapan pengetahuan hidros diikuti 26 orang pasukan khusus TNI Angkatan Laut Wilayah Barat yang terdiri dari Detasemen Jala Mangkara, Denjaka, Batalion Intai Ampibi Taifid, dan Satuan Komando Pasukan Katak Satko Pasca.